Apa yang terjadi dari pengalaman dua periode yang mayoritas memang dikuasai oleh partai-partai yang mendukung pemerintah? Jadi ketika koalisinya paralel antara yang di eksekutif dengan di legislatif, maka yang terjadi adalah eksekutif heavy. Karena mayoritas adalah partai-partai pendukung untuk pemerintah. Maka fraksi pendukung tadi itu sangat memenangkan, karena ukurannya, hitungannya itu jumlah suara. Jadi kalau sudah didominasi oleh partai-partai pendukung berarti mayoritas. Jadi kalaupun ada hanya satu atau dua partai politik yang beroposisi, apalagi partainya cuma menengah, itu menurut saya tidak mengaruh sama sekali. Maka yang terjadi adalah eksekutif heavy. Karena lalu yang terjadi bukan DPR-nya kuat atau legislatifnya kuat dan eksekutifnya kuat. Tidak itu yang terjadi. Legislatifnya agak lemah, eksekutifnya dominan. Maka mentopel dia. Hampir semua kebijakan lalu lancar saja, smooth untuk ditetapkan. Dan ini yang membuat masyarakat civil kita kerepotan ketika DPR-nya paralysing. Tidak fungsional, tidak efektif. Nah ini yang membuat lalu masyarakat civil hand in hand. Tentunya baik aktivis maupun mahasiswa dan tentu kampus-kampus dan sebagainya, itu ternyata meskipun melalui demonstrasi dan sebagainya, belum mampu menghentikan kebijakan yang katakan tidak memberikan kemanfaatan atau dampaknya tidak positif terhadap rakyat dan bahkan terhadap negara bangsa. Nah ini ya, membahayakan sebetulnya. Dengan sistem presidensial itu, Mas Indra, sebetulnya diberikan satu amanah, yaitu bagaimana penguatan mekanisme chat and balances. Saling imbang, saling kontrol tadi itu. Yang saya katakan, ini legislatifnya sangat, ya kuat, eksekutifnya kuat. Apa yang terjadi? Saling empowering dia. Jadi, kedudukan yang setara seperti itu membuat semua kebijakan yang diusulkan oleh eksekutif itu tidak bablas, tapi akan diberikan pengawasan secara konstruktif untuk direkonfirmasi dengan kebutuhan masyarakat. Yaitu, yang nanti Dewan Perwakilan Rakyat itu fungsinya sebetulnya.